Halo, ketemu lagi kita dalam menggambar rumah segerhana ya, tampak. Pada bagian pertama kemarin kita sudah menggambar rumah dengan atak limas yang kita proyeksikan dari denah-denah ini sehingga kita dapat tampak depan, tampak samping kanan, samping kiri, dan tampak belakang. Ini kita buat dalam format dalam satu lembar, ini bisa di-print out. Sekarang bagaimana kalau kita menggambar lagi dengan denah yang sama tetapi bentuk ataknya yang berbeda, misalkan kita gunakan atak pelana. Misalnya ini, saya copy dulu ini, denah ini, co, enter, saya copy ke atas ini ya. Saya taruh di sini dulu, baru tadi saya katakan atak pelana berarti ini saya taruh di sini, atak pelana itu cucuran atapnya, air hujannya itu ke depan dan ke belakang. Atau miring dia dari belakang ke depan. Kita buang dulu ini ya, atak limas ini. Kemudian saya PL dulu ini, saya bantu nanti terasnya ini kita buat dengan dak, kita kombinasikan atau kanopi. Opset 1 Jadi ini daknya, ini atapnya, kemudian atapnya ini juga di sini. Ini rambungnya. Jadi MA, enter, biar sama, ini klik, klik ini, biar sama. Garisnya menandakan bahwa itu adalah denah atap. Jadi airnya itu, rambungnya itu dari kiri ke kanan sehingga air jatuh ke belakang dan ke depan. Yang pertama kita lakukan adalah kita copy dulu ini, denah ini, ke samping ini. Kemudian kita rotasi. Rotasi ini, baru kita buat seperti ini ya. Ini tampak samping kanan ya. Tampak samping kanan. Kiri ya, kiri. Kalau kita dapat kiri, ini kiri. Oke. Kemudian move. Samping kiri, move. Kita pindahkan ke sini. Kenapa kita buat ini dari samping? Kita gambar dari samping pertama karena miringnya ini adalah dari belakang ke tengah atau dari depan ke tengah. Sehingga ketinggian rumah ini diketahui apabila kemiringannya sudah terdapat. Misalkan miring atapnya kan 30 jat kita buat ya. Saya buat dulu XL, H. Baru offset dulu ini 3,5. 3,5 itu tinggi-tinggi dari lantai ini ya. Baru kita proyeksikan ini semua. XL, V. Proyeksikan dulu atapnya ini. Baru terabungnya ini. Kemudian yang ini, atap luar ini. Kemudian ding-ding yang ini. Setelah itu baru kita buat apa namanya? Atapnya ya. XL. Oke, lagi satu lagi ya. Ding-ding yang belakangnya. Caranya buat bikin miringan atapnya. L, enter. Ambil di sini, klik. Baru tekan shift lebih kecil. Ketik 30, enter. Klik di sini, enter. Yang ini mirror aja. I, enter. Klik ini, enter. Baru klik di sini. Tarik ke bawah di sini. Klik, enter. Ini sudah ketemu atapnya. Kemudian ketik CH-A, enter. Klik ini, klik. Kemudian extend aja ini. Enter dua kali. E, X, enter dua kali. Klik yang ini, klik ini. Bentar. Ini sudah ketemu pemiringan atapnya. Kemudian yang ini kita offset. Offset, katakanlah, di seplangnya kita buat dulu. Di seplangnya 0.25. Di seplangnya 25 cm. Yang ini dan yang ini. Kemudian CH-A lagi. Oke, ini list seplang. Di seplang, baru L, enter. Tarik ke sini. Ini sampai ada teslam berasiku, terus ke 90 kerajaan. Kemudian offset. Ini seplangnya masuk 10 cm. 0.1. 0.1. Offset 0.1. Baru ini offset ke dalam. Baru ini buang. Klik delete. Kemudian TR. Terim yang ini. Terim yang ini. Baru mirror. Ni, enter. Klik yang ini, enter. Mirror sampai ke sini. Baru trim lagi. Terim yang ini. Ini sudah dapat atapnya. Buang saja ini. Buang. Oke. Baru TR lagi. Buang yang ini. Buang yang ini. Kemudian ini juga bisa dibuang. Oke. Ini sudah ketemu atapnya kan. Kemudian ini. Yang teras. XL. P. Ini yang terasnya. Dua buah garis. Kemudian ini ada canopy. XL. P. Canopinya di sini. Nah, lihat deh. Nah, sekarang berapa dia tinggi kanopinya ini. Dari sini. Dari lantai. Misalkan. 2,6. Offset. Enter. 2.6. Enter. Tinggi kanopinya. Baru. Berapa. Table kanopinya. Dugnya. 10 cm. O. Enter. 0.1. Enter. Baru. Kanopinya itu adalah. Misalkan. Maaf ya. Dari. Pertama kita buat dulu balok. Balok. Daripada. 20 cm. O. Enter. 0.2. Balok dari dak ini. Baru kanopi lagi. 0.1. Jadi kanopinya. Buat kayak aja rectangle begini. Sampai sini. Baru. Ini boleh dihapus. Degade. Kemudian. TR. Enter. Ini. Ini boleh dihapus. Sama ini. TR lagi. Yang ini boleh dihapus. Sama ini. TR lagi. Ini boleh dihapus. Ini buang. Ini kanopinya. Baru TR lagi. Jadi klien ini buang semuanya. Ini sudah dapat. Tampak samping kanan. Kanan tadi itu kiri ini. Kiri. Tampak samping kiri. Sebenarnya ini kanopinya terlalu panjang. Terlalu panjang. Kurang kelihatannya ya. Jadi kurang elok sebenarnya. Kurang elok ya. Jadi boleh kita kurangin ya. Misalkan. L. Kurang aja nih. Enter 0.2. Kurang aja 20 cm. Sehingga. Ini. Jadi disini dia kurang aja 20 cm nanti. Disini ya. Seperti ini dia. Kemudian kalau kita udah ketemu ini. Sebenarnya teras ini tinggal kita. Apa namanya. Kita copy-copy aja. Kalau udah ada ini. Tapi kalau kita dari awal. Gak apa-apa. Ini aja gunakan. Misalkan ini offset 0.1. Baru offset lagi 0.1. Jadi ini L. Ini 2 L disini. Baru offset ini 0.8. Disini. Ini apa nih. Ini adalah. Extend ini. Ini buangnya. 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 Oke. Extend ini. Baru offset lagi. 0.8 lagi nih. CH. Yang ini dengan yang ini. Temu. Baru drain. Drain. Ini. Penjangan dikit. Oke. Ini garis tanah. Yang ini ya. Kalau ini. XLT. Nah. Lihat. Masih bisa nih. Oh lagi. 0.1. Yang ini. Boleh dibuat PL. Delete. Balon ini juga bisa di delete. Jadi ini depannya. Ini belakangnya. Ini tinggal buat variasi. Daripada. Apa namanya. Yang teras ini. Ini potong aja L. Taruh sini. TR. Enter. Ini udah rapat. Tempat samping. Kiri ya. Ini gak ada jendela. Gini aja dia. Sehingga ini. Dan ini. Kita masukkan ke layar. Atap. Tetapi. Kita buat tebalnya. Biar kelihatan. 0.4. Biar gak manis. Yang ini tanah. Buat juga 0.4. Sekarang. Ini. Udah dapat tempat samping. Kita buat tempat depan. Yang memproduksikan ke sini. Lihat. X. L. Enter. V. Enter. Lihat aja. Ini. Ini. Terus. Ini. Binting luar. Taruh. Ini. Sini. Oke. Ini tiangnya dua. Ini. Atap. Kanan. Ini. Dinding paling luar kiri. XL lagi. B. Ini atap. Sini kiri. Taruh XL lagi. A. Buat aja begini. Ya. Ini. Taruh XL lagi. H. Yang kelihatan dari depan. Ini depannya. Ini depannya. Yang kelihatan dari depan itu adalah. Ini. Yang ini. Dan yang ini. Dan. Baru nanti ini. Nanti. Kemudian. Kita buat nih. PR. Enter. Plug dulu ini semua. Enter. Buang ini semua. Buang ini semua. Buang ini semua. Buang ini semua. Oke. Baru. TR lagi. TR. Enter dua kali. Buang ini. Buang ini. Baru. Enter lagi. Klik. Klik. Ini. Enter. Buang ini semua. Oke. Sekarang. Ini tampak depannya. Mudah. Ketemu. Sekarang. Kita. Koneksi kan yang ini. XL. Enter. H. Ini. Dugnya. Ini. Baloknya. Ini ya. Baru. XL. Lagi. P. Ini. Tanopinya. Ini. Tanopinya. Baru. Buat aja nih. Retangel. Ini kesini. Kanopinya. Sampai sini ya. Dan. Buang aja ini. Buang ini. Buang ini. Oke. Yang dua ini. Ini buang. Sudah. Baru. Line aja nih. Line dari sini. Ke sini. Ini bisa dibuang. Kemudian trim. TR. Enter. Ini. Enter. Buang ini. Yang ini. Buang ini. Ini juga buang. Ini juga buang. Ini juga buang. Ini buang. Klik yang ini. TR. Buang kali. Baru. Enter. Ini lagi. Oke. Ini dia. Ini kalau lihat. Dari depan. Cuma tiangnya. Belum kita olah ya. Nanti kita olah tiangnya. Sekarang. Kita mau buat. Pantainya dulu. Tadi. Offset. 0.1. Dua kali ya. Sekali. Dua kali. Oke. Yang ini 80 ya. Offset. 0.8. Yang ini 80. Yang ini 80. Baru. CHA. CHA. Enter. Yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Oke. Baru. yang ini ditarik ke sana. dikit. Ini tarik ke sini dikit. Baru. Yang ini. Extend. Extend. Ini juga extend. Sehingga diterim aja. Yang ini dan yang ini diklik. Baru buang ini. Enter. Buang ini. Buang ini. yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Ini sudah. Tinggal ini kita arsir. Oke. Sekarang pintunya. pintu. Sama dengan prosesnya yang kemarin. Ini aja. Kalau mau buat pintu sudah bisa ya. Tinggal proyeksikan aja. XL. H. P. Ini ya. Jendelanya ini. Ya ini. Saya nggak lajar lagi buat pintu. Karena kemarin sudah saya lajarin. Buat pintu. Saya akan ambil aja ini langsung ya. Misalkan CO. Enter. Saya copy aja nih. Langsung. Saya copy. Dari sini ya. Saya copy aja langsung. Saya anggap. Kita sudah bisa buatnya ya. Yang ini juga. Saya copy aja. Yang ini. Saya copy aja. Nanti pendilanya ya. Saya anggap. Saya anggap. Saya anggap. Buat pintu jendela sudah bisa. Saya ambil dari sini. Ini. Ini. Saya enter ke atas. Oke. Saya klik ini. Saya buang. Ini sudah. Seperti ini ya. Ini buang. Baru extend. Saya. Terima kasih. Saya akser ini. Enter. Kalau saya anggap sudah bisa. Ini apa namanya, yang teras ini masih polos, kalau kamu mau buat seperti ini, boleh. Saya hanya mengajari bagaimana menguasikan dari tampak samping kanan, kembing kiri ke tampak. Sekarang, kita mau buat tampak samping, oke, sorry. Kalau yang ini, kalau mau kita tiru juga, ini boleh. Copy aja. Kalau mau di sekalian ya, di tiru ini, gak apa-apa. Hampir aja nih. Artinya rumah ini sama, cuma atapnya yang beda gitu. Jadi, ini tiang terasnya, oke. Sekarang, kita mau buat tampak samping, ini aja copy. Kanan. Rotasi lagi. Rotasi lagi. Sampai, ini ya. Sampai ini di kiri, terasnya. Mau aja, M, enter. Benda, disini. Oke. Kemudian, XL, ambil ini. Ini, satu, dua, tiga, antar. Sebenarnya, kalau sudah dapat samping kiri ini, sebenarnya ini bisa tinggal mirror aja nih. M, I, enter, mirror aja nih sebenarnya. Karena bangunan ini simetris, artinya sama, kiri yang kanan. Mode ini, baru, mode lagi ini, sampai ketemu di sini. Ini, sama. Sama ya. Ini, udah ketemu. Udah selesai nih. Hanya, ini ya, hanya ini, ding-ding ini harus kelihatan di sini. Gitu dia. Jadi, ini harus diteruskan. Extend, yang ini. Ini harus diteruskan ke sini. Tama pini, sampai sini. Dan, extend lagi, yang ini harus sampai sini. Baru, R, buang yang ini. Dan, buang. Baru, buang. Buang lagi yang ini. Baru, ini extend lagi. Nah, ada. Baru, buang ini semua. Sama. Ya. Ini, begini ya. karena, samping kiri yang kalian, sama. Oke ya. Nah, ini extend. Sampai atasnya. Nah, gini. Ini, ini juga di-extend. Hanya, ini dibuang. TR, sama ini, ini buang, ini buang. Sama ini. Sudah selesai. Ini tampak depan, samping kiri, samping kanan. Kalau mau kita tiru lagi, yang sebelah sini, tinggal A, yang A, enter. Ambil, yang ini, solid. Oke. Update point, ambil yang ini, enter dua kali. Baru, M, A, enter, sama kan, yang ini. Harusnya ini, harusnya ini. Sekarang, belakangnya, belakangnya juga di-begitu. Sama aja, ini. Copy aja ini. Taruh di sini. Baru, R, O, enter, putar, sampai, bagian belakangnya, menaruh ke kita, Pindahkan sini, F8. Oke. Baru, ini aja, copy aja, XL, ya. XL, P. Ini, dindingnya. Ini ya. Ini, karena ini simetris, depan dan belakang sama. Copy aja nih, CO, enter. Semua copy. Ambil di sini. Tarik ke kanan, sampai dia resiko seperti ini. ini. Sama, A-nya. Jadi, belakang gak ada kanop ini. Enter ya. EX, enter. Ini, TR. Ini buang. Ini buang. Buang semua nih. Buang. Buang. ini dipindahkan aja, XL, E-nya. Di sini ya, vertical. Mau apa aja nih? lihat. N, enter. Ambil ini. Ya. Dan, pindahkan. Yang ini, di sini. Sampai siku. Ini. Ini tetap ada ya, kanop ini, karena kalau dilihat dari belakang, kanopi yang ini ada. Oh ini, sorry. Di sebelah sini. Mirror. Mirror aja nih. Di sini, ini. Enter. Ini delete. Jadi, kanopi yang di sini, kanopi yang di sini, kelihatan sampai dari belakang. Oke. Sekarang ini, pintu yang ini. XL, T. Pintu yang ini, sama yang ini. Teras belakangnya. Terus kelihatan. Ini pintunya. Ini buang aja nih dulu. Pintunya itu, saya ajar lagi buat pintu, ini aja copy. C, O, enter. Atau dengan cara yang sama buat ini kemarin, sama. Terus S8. Ya. Tunggu di sini ya. Sudah. Buang nih. Buang nih. Sudah. A, enter. Ambil nih. Taruh di sini. Sudah. Ini tampak belakang. Ini tampak depan. Oke. Itulah mungkin kira-kira yang bisa saya ajarkan, bagaimana cara membuat tampak kalau dia atapnya, atap pelana yang dikombinasikan dengan nah nih, duck ya, duck. Nanti, yang terasa ini bisa kamu buat variasi sendiri, coba latihannya, buat variasi ini, seperti ini boleh, mengiru ini boleh. Atau ini aja copy, kalau kamu udah punya, copy aja langsung ke sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya dikatakan pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.